Salam saudara terkasih, hari ini saya akan sharing sebagian dari firman Tuhan dan hari ini saya akan menyampaikan tentang heart of service yang artinya hati yang melayani yang saya kutip dari kitab Lukas 10 ayat 38 sampai 40 ayat 38 Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung seorang perempuan yang bernama Martha menerima dia di rumahnya 39 Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya N40 Sedang Martha sibuk sekali melayani ia mendekati Yesus dan berkata Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri suruhlah ia membantu aku 41 Tetapi Yesus menjawabnya Martha, Martha engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara 42 Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya Apa halangan yang membuat Martha tidak bisa melayani Tuhan Yesus? yang pertama kekhawatiran yang kedua menyusahkan diri dengan banyak perkara 1 Petrus 4 ayat 7 berkata karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa berdoa Sikap Maria memilih bagian yang terbaik duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya ini menjadikan model untuk melayani Tuhan yang pertama ketika kita melayani Tuhan kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus artinya kita dilayani terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus 2 Korintus 5 ayat 17 berkata jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang yang kedua mengalami pembinaan rohani dimana dalam pembinaan rohani ini kita duduk dekat kaki Tuhan mendengarkan perkataannya dan dalam pembinaan itu terjadi perpindahan otoritas dan urapan yang baru kita akan melihat contoh-contoh di Alkitab hamba-hamba Tuhan para nabi yang pertama ketika Musa membina kepada Yosua maka terjadi perpindahan otoritas dan urapan yang baru dimana Yosua mendapat otoritas kepemimpinan bilangan 27 ayat 22 sampai 23 maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya ia memanggil Yosua dan menyuruh ia berdiri di depan Imam Eliezer dan di depan segenap umat itu lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan kepadanya perintahnya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa yang kedua terjadi perpindahan otoritas dan urapan yang baru dimana nabi Elisa mendapat urapan ganda 2 Raja-Raja 2 ayat 9 dan sesudah mereka sampai di seberang berkatalah Elie kepada Elisa mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu jawab Elisa biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari rohmu yang ketiga saat Gamaliel membina kepada Paulus terjadi perpindahan otoritas dan urapan yang baru dimana Paulus mendapat urapan menjadi pelayan yang sangat giat kisah Rasul 22 ayat 3 aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia tetapi dibesarkan di kota ini dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini yang keempat pada saat Paulus membina kepada Timotius terjadi perpindahan otoritas dan urapan yang baru dimana Timotius mendapat pengurapan yang baru menjadi seorang penginjil yang berani dan tangguh dalam 1 Timotius 4 ayat 1-5 beritakanlah firman siap sedia baik atau tidak baik waktunya nyatakanlah apa yang salah tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal sabarlah menderita lakukanlah pekerjaan pemberitaan injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu yang kelima saat Kristus membina kepada 12 murid terjadi perpindahan otoritas dan urapan yang baru dimana 12 murid mendapat urapan sebagai rasul pelaksana amanat agung Matius 28 ayat 18 sampai 20 Yesus mendekati mereka dan berkata Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman kesimpulan kita harus melatih orang-orang yang setia agar kemudian mengajarkan juga hal-hal yang telah mereka terima kepada orang lain dengan melakukan ini pelayanan tidak akan mati tetapi akan bermultiplikasi melalui kehidupan orang-orang yang kita bina dan ajari Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati